Intro Baik di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kaitan antara tanda petik setan dengan luka batin karena seringkali penanganannya selalu dengan ritual pengusiran setan didoakan, hal-hal goib disuruh pergi gitu loh itu kadang perlu tapi kadang tidak perlu nah ini saya mau kaitkan apakah ada hubungan kalaupun ada hubungan sejauh apa atau kadang-kadang di kasus tertentu tidak ada kaitan sama sekali nah kalau kita lihat orang yang kita asumsikan kayaknya perlu dirukiah nih kayaknya perlu didoakan, perlu diusir ada setan, ada hal-hal goib di dalam diri dia mungkin ada sesuatu bersemayam di tubuh dia gitu ya jadi begini ketika seseorang mengalami luka batin kepahitan yang sangat mendalam yang dia belum bisa selesaikan orang tersebut rentan berkemungkinan untuk dikuasai setan kenapa? karena setan itu paling senang kalau orang penuh kebencian dia akan ikut berpartisipasi menggiring kebencian itu menjadi suatu tindakan yang melukai karena proyeknya setan adalah satu luka harus terus menerus bergulir kemanapun sejauh mungkin ke anak, ke cucu, ke menantu, ke ipar nah itulah proyek setan dia gak mau anda terluka sendiri sehingga muncullah self-talk-self-talk atas godaan setan bahwa kalau lu gak bahagia orang lain juga jangan bahagia dong biar adil nah itu godaan-godaan setan tuh jadi teori yang benar adalah orang yang terluka dia rentan untuk disetir oleh setan nah penanganannya gimana? oke saya setuju kalau ada rukiah ada mungkin di agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang lain didoakan, diusir setannya ada istilah pelepasan, ada istilah pengusiran roh-roh jahat oke saya setuju tapi gak sampai disitu tahukah anda kalau setannya diusir lukanya belum disembuhkan percuma setannya akan kembali ya mungkin ketika anda doakan setannya takut pergi kabur dari tubuh orang tersebut anda bisa jamin dia gak balik ketika sudah gak ada disitu anda sebagai pendoa atau sebagai praktisi spiritualnya karena ingat setelah dari anda yang bersangkutan kan pulang ke rumah situasi rumah mungkin masih toksik mungkin dia belum berubah setan akan kembali jadi gini yang benar adalah sebenarnya gak semua kasus gangguan jiwa itu karena setan awalnya karena keluarga karena papa mama karena pasangan karena rekan kerja sebenarnya awalnya dari manusia manusia yang zolim manusia yang tidak ada empati manusia yang egois nah melukai anak melukai pasangan nah orang-orang yang terluka ini dibiarkan begitu saja gak didampingi gak dibantu gak diterapi akhirnya dia tanda petik punya tamu kedatangan tamu yaitu ya si jahat itu si setan mulai mengintimidasi mulai menggoda-goda yaudah kalau memang begitu pasanganmu cerai aja pergi aja gitu seolah-olah benar jadi banyak hal-hal yang godan-godan kita denger seolah-olah kayaknya benar gitu tapi sebenarnya itu hanya sentimen-sentimen sementara hasil godaan setan nah jadi gini setan itu memang selalu ada dimanapun kita di ruangan manapun bahkan di ruangan saya sedang bikin konten ini pun ada setan setan ada dimana-mana tapi dia tanda petik ini bahasanya saya dia punya power di atas orang-orang yang lemah terhadap lukanya kita harus mampu mengatasi luka kita kita berada di atas mengatasi itu bagus ya kata dasar mengatasi adalah atas kita ada di atasnya gak ada orang yang gak ada luka kok saya pun masih ada luka kok gak ada orang yang sempurna gak ada orang yang jiwanya benar-benar mulus tanpa luka saya pun masih ada luka masih dengan rendah hati saya mengakui saya gak munafik saya gak masuk hebat semua orang punya luka tapi kita mengatasi kita bisa kendalikan oh orang yang nipu aku oh orang yang fitnah aku yaudahlah mereka memang jatah ujianku kalau gak lewat mereka juga akan tetap lewat orang lain kita bisa mengatasi gitu loh masih kecewa gak? masih masih kesel gak? ya masih tapi kita bisa mengatasi mengatasi itu artinya anda lebih tinggi lebih kuat daripada luka anda kan gitu jangan berada di bawah luka jangan menjadi budak terhadap luka pokoknya aku harus balas supaya dia tau rasanya itu berarti anda diperbudak luka saya diperbudak luka nah kalau udah begini tamu yang tak diundang si setan itu punya akses yaudah balas kapan? ayo besok ayo fitnah balik nah kan gitu ini yang saya omongin hal-hal realistis yang seringkali kita abaikan loh kalau ada tetangga teman atau siapapun kenalan anda sedang didoakan diusir setan atau didukiah atau apapun ya kasih saran kepada dia dan keluarga kamu juga butuh pemulihan batin gak cuma cukup didoakan supaya setannya pergi saya pernah menemukan kasus orang gadis memang sering kesurupan ya sampai-sampai wali kelas sering telepon ibunya bu maaf ini kejadian lagi nih tolong dibawa pulang di rumah mungkin lebih aman seminggu sekali pasti kena di sekolah dia tanda petik kesurupan ibunya juga curhat ke saya mas aduh aku udah sering dipanggil wali kelas setiap kali dia kesurupan saya harus ke sekolah gitu loh ngambil dia gitu udah sekian bulan nih mas saya tanya selama ini diapain bu ya cuma didoakan didukiah ya itu anak ibu juga butuh dipulihkan batinnya kira-kira dia ada luka batin sama siapa ya sama bapaknya mas akan gitu jadi bolak balik akan setan tuh diusir datang lagi diusir datang lagi kalau yang esensinya gak dimengerti bahwa luka batin harus disembuhkan supaya setan gak bolak balik ini bahasa saya agak serem tapi ini ada benarnya setan bersemayam di luka anda yang gak bisa anda atasi setan bersemayam di luka batin yang sangat mendalam dia bersemayam disitu dan banyak bisikan-bisikan seperti udahlah kamu kan emang gak berarti papa mama kan emang gak nganggep kamu kamu kan gak diinginkan itu pasti suara setan itu kok bisa begitu ya karena ada luka yang belum sembuh jadinya ya dikuasai sehingga begini kita melihat sesuatu holistik betul orang yang banyak luka batin banyak trauma banyak penderitaan banyak mental block banyak masalah psikologis memang hanya soal waktu tanda petik bisa dimasuki oleh hal-hal goib nah sehingga proyek pertama ya silahkan diusir setannya diusir dengan cara anda masing-masing dengan keyakinan dengan agama anda masing-masing tapi setelah itu anak anda dibawa ke orang yang bisa menterapi memulihkan batin dari luka-lukanya dari kepahitannya karena setelah dia diterapi dia sudah bisa memaafkan sudah bisa ikhlas traumanya bisa rilis maka kecil kemungkinan untuk dikuasai lagi ini konten khusus untuk orang-orang yang memang gejala-gejalanya gak wajar ya kayak suka teriak-teriak sendiri berlaku hal-hal yang sepertinya goib lah yang kita serem kita merinding gitu loh apakah ada selalu dalam kasus itu berarti kemasukan sesuatu bisa iya bisa tidak yang bisa tidak ini adalah murni itu tanda petik gangguan psikologis orang-orang yang penginderaan terhadap realitasnya gak ada dia gak sadar diri bahwa dia lagi ada di rumah dia gak sadar diri dia lagi ada di jalan raya jadi daya dia untuk merasa bahwa dia berada di alam nyata itu daya ini hilang ini gangguan psikologis tertentu lalu kalau dia teriak-teriak itu bisa jadi marah-marah dia yang terpendam dari TK, SD, SMP, SMA ya mungkin kan selama ini orang tuanya pola asusnya jangan nangis diam gak boleh nangis gak boleh cengeng tertahan 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 penuh sehingga sekarang udah gak bisa nahan lagi gudangnya pintunya udah jebol keluar apakah bisa karena setan bisa juga tapi kan belum ada ilmu pasti yang bisa membedakan ini dia teriak-teriak setan dia kesetanan atau memang ini kemarahan dia yang dipendam-pendam udah meledak nih kan gitu nah ini penting saya sampaikan supaya kita melihat masalah tuh holistik ya ada hal psikologisnya ada juga hal rohaninya gak mungkin cuma hal rohani saja gak mungkin hanya hal psikologis saja gak mungkin pasti ada dua-duanya contoh orang yang rajin ibadah harusnya kejiwaannya psikologisnya bagus harusnya kecuali dia ibadah cuma rutinitas hanya kebiasaan kalau gak ibadah gak sebayang ada yang kurang rasanya lebih kepada gak menjangkan rutinitas kayak orang setiap hari udah baca koran gak pegang koran hari ini kayak ada yang kurang itu lebih kepada kayak ada habit yang belum terlaksana di suatu hari tertentu tapi ada orang yang ibadahnya kemarin gue gak sempat ibadah di jam tertentu rasanya kosong hampa banget nah itu dia selama ini ibadah karena kebutuhan nah itu beda cerita orang yang ibadahnya seperti ini pasti psikologisnya juga bagus orang yang ibadahnya rajin lihat terlihat rajin atau bener-bener butuh nah maaf saja orang yang ibadahnya terlihat rajin karena ritual karena habit memang ada loh tapi ada juga banyak orang yang dia ibadah itu kebutuhan butuh banget nah orang seperti ini psikologisnya terdampak rohani yang sehaus ini mencari kedekatan sama yang di atas rohaninya bagus jiwaninya psikologis pasti terdampak kamu bisa follow instagram saya dedysusanto.pj underscore official di story itu ada jadwal training silahkan dicek kalau kotamu termasuk di jadwal WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar kita kan mau membaik nih mau meningkatkan kualitas hidup karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi menghambat mental kita untuk maju sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan ragu ngambil keputusan minder mood swing tidak sekreatif dulu lagi negative thinking susah tidur badan gampang capek ada nyering-nyering gak jelas di pundak di perut di dada di kepala dan lain-lain sebagainya psikosomatik psikosomatik adalah psiko itu jiwa soma itu badan psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa baik yang terpendam maupun yang disadari ketika secara akumulatif sudah penuh dia nitip taruh beban di badan ada yang nitip taruh beban di kepala jadilah migren rambut rontok pelupa insomnia pikundini dan lain-lain sebagainya kalau ketombek karena salah sampo ya beda jurusan itu burua kakak burua kakak ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh jiwanya itu nitip taruh beban di perut jadilah mah nyerihat berlebihan napsu makan tinggi napsu makan rendah dan lain-lain sebagainya saya gak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah-wah-wah ya tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua yang ringan-ringan time doesn't heal waktu tidak menyembuhkan kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita ada doa ada usaha harus seimbang kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di instagram saya tidak ada kotamu terdaftar di situ apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi ini coaching pribadi nanti via WA call dengan saya tapi harus daftar dulu nah daftarnya agak beda DM Instagram kuliah psikologi daftar di situ DM dulu bilang bahwa kamu mau daftar training private coaching private baik demikian ya semoga informasi ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati